Banjir yang datang menyisakan masalah kemudian. Setelah nyaris sepukan ibu kota direndam banjir, permasalahan pasca banjir pun kini mengemuka. Selain segudang masalah yang sudah pasti akan dirasakan warga korban banjir, musibah tahunan banjir Jakarta pun membawa persoalan lain. Wabah penyakit terganggunya operasionalisasi moda transportasi umum sampai infrastruktur yang mengalami kerusakan pasca banjir. Dari data pemerintah kota Madia Jakarta Barat, tercatat sedikitnya lebih dari 600 titik jalan rusak akibat banjir. Konsentrasi kerusakan jalan berada di wilayah yang terendam saat banjir melanda ibu kota beberapa hari yang lalu. Jumlah lokasi jalan yang mengalami kerusakan dipastikan lebih banyak, mengingat hampir seluruh wilayah ibu kota terendam banjir lebih dari 2 hari. Lalu bagaimana dengan moda transportasi umum? Pelaksana operasional moda transportasi pun menyerah pada banjir. Layanan transportasi seperti bus Transjakarta sampai dengan kereta rel listrik praktis menderita kerugian sepanjang berhenti beroperasi karena banjir. Sampai hari ini, pengelola Transjakarta belum menghitung kerugian sepanjang tidak beroperasinya armada mereka akibat banjir. Namun berkaca dari banjir besar di Jakarta tahun 2007, asumsi per hari kerugian Transjakarta mencapai hampir 400 juta rupiah per hari. Angka itu belum menghitung kerusakan infrastruktur penunjang seperti separator dan alat kerja lainnya. Sementara PT Kereta Api Indonesia menghitung kerugian akibat banjir sebesar 25% atau Rp30 juta rupiah per hari dari pendapatan sekitar Rp120 juta rupiah per hari dari penjualan tiket saja. Masalah kerugian dari pihak Stasiun Jodoh, hanya saja kalau untuk jumlah penutang yang biasanya sekitar Rp35.000. Sementara Gubernur DKI Jakarta Jokowi Dodol terus memutar otak mencari solusi terbaik meminimalisasi titik banjir di Ibu Kota. Yang paling mendesak dikerjakan adalah memperbaiki sodetan Kalijiliwung hingga penataan kembali kanal banjir timur. Bahkan sang Gubernur Jakarta ini pun mulai tertarik untuk ikut mengamini wajana pemindahan Ibu Kota dari Jakarta. Bantuan dari Kodam, dari Marinir, dari Paskas, dari Kopassus, semuanya kepolisian, semuanya bergerak, satpol, semuanya bergerak. Kemudian Rampung nanti kita pindah ke tempat yang ada masalah besar lagi. Memang tidak ada salahnya berwajana, tapi coba fikir apa dampaknya. Banjir memang 100% sulit hilang dari Jakarta. Sampai dengan semua skenario banjir terbukti ampuh nantinya, tidak ada salahnya juga. Jika dari sekarang, mari kita perkirakan berapa kerugian yang akan diakibatkan dari banjir di periode yang akan datang. Pembeli putan, Trans7.